Meski bulan Ramadan baru masuki dua pekan, namun ratusan calon pemudik Senin pagi ini sudah mulai memadati stasiun Pasar Senin, Jakarta Pusat. Umumnya para pemudik memilih pulang kampung lebih awal karena tidak mendapatkan tiket kereta untuk keberangkatan mendekati lebaran H-7 hingga H-1 lebaran. Calon pemudik mulai terlihat memadati stasiun Pasar Senin, Jakarta Pusat pagi ini. Meski baru memasuki minggu kedua Ramadan, namun volume calon pemudik sudah terlihat cukup padat. Hal itu karena banyaknya pemudik yang tidak mendapatkan jatah tiket dengan jadwal keberangkatan pada H-7 hingga H-1 lebaran. Ya karena kalau ada tiket mendekati RRH itu susah, antrinya juga susah, diundang juga susah. Jadi ini akalinya sebelum hari H, sebelum hari H sudah berolah. Untuk hari ini stasiun Pasar Senin akan memberangkatkan lebih dari 10.000 penumpang menggunakan 28 rangkaian kereta reguler. Jumlah penumpang mengalami kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya yang hanya memberangkatkan 7 hingga 8.000 penumpang. Sementara itu tiket untuk H-7 hingga H-1 lebaran tahun ini telah habis terjual. Dari Jakarta Pusat, Rani Ston, Sanjaya, Ainews melaporkan.